Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tema dengan judul Injil Barnabas, Injil Palsu Mengapa Injil Barnabas disebut Injil Palsu? Pertama, terdapat anakronisme dan ketidaksesuaian sejarah yang tercatat dalam Injil Barnabas Pertama, atau nomor satu, dikatakan bahwa Yesus dilahirkan di zaman Pontius Pilatus Yang baru naik takhta setelah tahun 26 Ini keliru, karena Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus Seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 1 Nomor 2 Yesus dikatakan berlayar ke Nazaret pada bab 20 Padahal Nazaret bukan kota pelabuhan Tidak ada pantai atau perairan di Nazaret untuk orang dapat berlayar Ketiga, penulis kitab ini kelihatannya tidak menyadari Bahwa kata Kristus dan Mesias adalah terjemahan dari kata yang sama yaitu Kristus Yaitu yang menjabarkan Yesus sebagai Yesus Kristus Maka tidak mungkin Yesus yang disebut Kristus itu mengatakan Saya bukan Mesias Karena sama saja ia mengatakan bahwa saya bukan Kristus Yang adalah namanya sendiri Pada bab 42 Injil Barnabas Ada referensi tahun yubelium yang dirayakan setiap 100 tahun sekali pada bab 82 Bukannya 50 tahun sekali seperti yang dituliskan dalam kitab imamat 25 Anakronisme ini kemungkinan berhubungan dengan tahun suci pada tahun 1300 Yang ditentukan oleh Paus Bonifacius ke-8 Yang menentukan untuk memperingati tahun yubelium setiap 100 tahun sekali Kelima atau nomor 5 Adam dan Hawa dikatakan memakan buah apel pada bab 40 Padahal seharusnya adalah buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Seperti pada kejadian 2 ayat 17 Kemungkinan kata apel diperoleh dari terjemahan Dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin Dimana apel dan jahat sama-sama dikatakan sebagai malum Kenam atau nomor 6 Kitab tersebut mengatakan bahwa anggur disimpan di dalam gentong atau deram kayu Pada bab 152 Gentong atau kayu adalah ciri khas penyimpanan anggur di Gaul dan Italia Utara Dan tidak umum digunakan dalam kerajaan Roma sampai tahun 300 Sedangkan penyimpanan anggur di abad pertama di Palestina adalah di dalam kantong kulit dan tempayan Ketujuh Semua kutipan didesarkan pada Fulgata Tahun 382 Namun ketika Injil Barnabas mengutip perjanjian lama Maka yang dikutip lebih sesuai dengan bacaan-bacaan Yang ada di kitab bahasa Latin Fulgata Daripada yang ada dalam kitab Septuaginta Ataupun teks Masoretic Ibrani Padahal terjemahan Latin Fulgata Yang adalah hasil karya Santo Hieronymus Dimulai tahun 382 Bertahun-tahun setelah kematian Barnabas Maka pengutipan Fulgata ini merupakan indikasi Bahwa kitab ini tidak mungkin ditulis oleh Rasul Barnabas sendiri di abad pertama Saat teks Fulgata sendiri belum ada Kedelapan Bab 54 mengatakan Sebab ia akan mendapatkan nilai tukar dari emas Adalah 60 minuti Dalam perjanjian baru Satu-satunya koin emas Namanya Aureus Yang nilainya sama dengan 3200 koin tembaga Yang disebut Lepton Diterjemahkan dalam bahasa Latin Minuti Sedangkan koin perak Roma Mempunyai nilai tukar 128 Lepton Maka nilai tukar Satu Banding 60 Yang ditulis Dalam Injil Barnabas Adalah interpretasi Dari zaman abad pertengahan Dari perikop Injil Markus 12 Ayat 42 Yang berasal dari pengertian standar Di abad pertengahan Bahwa minuti Berarti seperenam puluh Selain itu disebutkan Pemakaian nama koin denarius Yang dipakai di Spanyol Tahun 685 Selanjutnya Tidak ada bukti yang mendukung Keaslian Injil Barnabas Pertama Kita akan melihat Bahwa Injil Barnabas Tidak seperti kitab-kitab lain Dalam perjanjian baru Yang terbukti Keontentikan Dengan adanya lebih dari 5300 manuskrip Yunani Yang berasal dari abad awal Sampai abad ketiga Hal ini tidak terjadi pada Injil Barnabas Tidak ditemukan Tekst asli Injil Barnabas Sejak abad-abad awal Kedua Referensi pertama yang menyebutkan Tentang Injil Barnabas Adalah dokumen yang disebut Dekretum Gelasianum Yang sering dihubungkan dengan Paus Gelasius pertama Tahun 492 Sampai 496 Konon Injil Barnabas Termasuk dalam daftar Yang ada dalam Dekretum tersebut Sebagai kitab apokrif Yang harus dihindari Namun di dekret ini Tidak disebutkan Isi manuskrip Injil Barnabas Dan juga Keaslian dekretum tersebut Juga dipertanyakan Karena jika memang Dekret itu Benar-benar resmi Dan otentik Dikeluarkan oleh Paus Galetius Pertama Seharusnya termasuk Dalam dokumen-dokumen Yang diterjemahkan Dari bahasa Yunani Kelatin Oleh Dionysius Exigus Tahun 470 Sampai 544 Anggota Kuria Roma Yang menerjemahkan 401 Kanon gereja Termasuk Kanon dan dekret Dari Konsilinikea Konstantinopel Chalcedon Sardis Dan kumpulan Semua dekret Yang dikeluarkan Oleh Paus Dari Paus Siris Chius Tahun 384 Sampai 399 Sampai Anastasius 2 Tahun 496 Sampai 498 Namun Faktanya Tidak Jika Dekret ini Otentik Mestinya Dekret ini Juga termasuk Dalam kitab-kitab Yang dikumpulkan Oleh Kasiodorus Tahun 485 Sampai 585 Administrator Kaisar Theodo Ries Agung Yang bekerja Sama dengan Paus Agepetus Pertama Tahun 535 Sampai 536 Dalam Membuat Perpustakaan Teks Yunani Dan Latin Yang digunakan Untuk mendukung Sekolah-sekolah Katolik Di Roma Namun Dekret Dekret Ini Tidak Termasuk Di sana Dengan Demikian Para Ahli Menyimpulkan Bahwa Daftar Kitab Apokrif Yang ada Dalam Dekret Itu Belum Tentu Ditulis Oleh Paus Galetius Pertama Namun Oleh Seorang Imam Dari Perancis Selatan Atau Itali Autara Di Abad 6 Yang Mengumpulkan Dokumen-dokumen Dari Periode Berbeda Menurut New Catholic Encyclopedia yang dikeluarkan oleh The Catholic University of America Book 6 Halaman 314 Galesian Decretum Gelasianum terdiri dari 5 bab Tentang Yang pertama Roh Kudus Dan Nama Kristus Kedua Kanon Kitab Suci Ketiga Keutamaan Petrus Dan Takhta Suci Keempat Otoritas Dekret Umum Dari Konsili-Konsili Kelima Otoritas Tulisan Para Bapak Gereja Dan Karya Tulis Kristiani Lainnya Yang Diterima Oleh Gereja Disini Tidak disebutkan Adanya Daftar Buku-Buku Yang Dilarang Selanjutnya Sekalipun Ada Teks Asli Injil Barnabas Yang Ditulis Di Abad Kelima Maka Teks Itu Juga Pasti Bukan Ditulis Oleh Rasul Barnabas Yang Menjadi Teman Seperjalanan Rasul Paulus Di Abad Pertama Sebab Tidak Mungkin Rasul Barnabas Hidup Sampai Ratusan Tahun Atau Seperti Kita Ketahui Bahwa Rasul Barnabas Telah Wafat Pada Abad Kelima Demikianlah Pembahasan Kita Pada Seri Ketiga Injil Barnabas Injil Palsu Sampai Jumpa Pada Pembahasan Selanjutnya Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.